Ada istilah, Baja adalah mother of industry. Ia menggambarkan betapa powerfulnya Baja dalam sebuah negara yang sedang membangun. Baik dari sisi konstruksi maupun juga infrastruktur. Kota Cilegon yang terletak di Provinsi Banten tercatat menjadi penghasil Baja terbesar di Asia Tenggara. Diperkirakan produksi Baja di kota ini mencapai sekitar 6 juta ton per tahunnya. Gak heran, kota ini mendapat julukan kota Baja. Industri Baja di kota Cilegon sudah berlangsung lama, tepatnya sejak tahun 1962. Dimulai dari pabrik Baja Trikora yang merupakan asal-muasal PT. Krakatau Steel hingga berkembang menjadi beberapa bagian perusahaan sebagai bentuk upaya hilirisasi. PT. Krakatau Pipe Industries yang merupakan anak perusahaan dari PT. Krakatau Steel adalah salah satunya. PT. Krakatau Pipe Industries atau KPI menghususkan diri dalam pembuatan pipa Baja sejak tahun 1972. Terletak 100 km dari ibu kota Jakarta, PT. KPI berokasi strategis di kawasan industri Krakatau, Cilegon. Dan saya berkesempatan untuk menjelajahi serta menengok produksi pipa Baja di perusahaan ini. Selamat pagi dari kota Baja, Cilegon. Ya, pagi hari ini kita akan langsung menuju ke Krakatau Pipe Industries. Kebetulan menginap di The Royal Krakatau. Jadaknya kalau misalkan dari sini kurang lebih sekitar 15 menit lah ya. Oke, ini merupakan salah satu hotel yang juga dimiliki oleh PT. Krakatau. Yuk, saatnya kita menuju ke Krakatau Pipe Industries untuk menengok seperti apa nih produksi pipa Baja yang ada di sana. Let's go! Finally, saya akhirnya tiba juga di Krakatau Pipe Industries. Wah, excited banget ya untuk melihat seperti apa produksi Baja tentunya di sini, terutama khususnya pipa Baja. Dan untuk berkeling saya memang harus menggunakan ini ya, APD lengkap. Ya, karena tentu masuk ke kawasan pabriknya. Sebelumnya kita akan lapor dulu ke Bosco di sini nih. Sebelum nanti ketemu salah satu teman saya yang ada di sini yang akan mengantar tentunya untuk berkeling melihat produksi pipa Baja yang ada di Krakatau Pipe. Yuk, kita langsung lapor dulu. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Bayhaki nih teman-teman ya, yang akan mengantar saya ketemu Pak Ferdian ya, Pak. Pak Ferdian. Ya, akan mengantar berkeling melihat produksi Baja. Nah, memang kalau misalkan untuk prosedur masuk itu seperti apa, Pak? Kalau buat tamu ini biasanya? Biasa, tanya kata lebih dahulu identitasnya teman-teman nanti ditempat dengan ID card yang ada di sini. Siap, sama pakai APD kayak gini berarti ya, Pak? Nah, seperti ini teman-teman. Yuk, kita langsung menuju ke siap Pak Ferdian, Pak. Ya, Pak Ferdian. Nah, teman-teman sekarang saya sudah masuk dan kebetulan sudah bertemu dengan Mas Ferdian nih, yang bakal ngantar tentunya. Mas, ini luar biasa banget ya. Ini tempat kapan diproduksi ya? Ini tempat produk kita, IPT KPI. Oke, ini luasnya berapa? Berapa nih kalau tempat produksi ini kurang lebih? Wah, kalau luasnya kurang tahu ya, cuman kalau panjangnya kurang lebih ke belakang itu ada 300 meter. 300 meter, wah. Dan lihat nih teman-teman, Mas Ferdiannya emang gede-gede banget, emang luar biasa banget ya untuk masing-masing sendiri, Mas. Ini biasanya prosesnya awalnya seperti apa nih? Kalau proses awal kita biasanya menggunakan HRC, ini namanya HRC. Yang ini ya? Yang bulat-bulat. Oke. Ini HRC dari KS, kerekat tostil. Iya. Ini supply bahan baku dari KS. Iya. Dari asin nanti kita jadikan pipa. Nah, untuk mesin-mesinnya mungkin di depan bisa lihat nanti mesin-mesinnya. Oke. Nah, untuk karya ini kita punya 4 mesin. 4 mesin untuk karya ini baik. Apa aja teman-teman? Ada mesin IRW, terus ada mesin spiral. Oke. Untuk spiral ada 3 mesin di sini. Makanya RW-nya satu, sebelahnya ada 3. Yang modanya kayak gini berarti ya? Dirang sebelah sini, diri sebelah kanan. Oke. Kita akan coba barik ke link ya, teman-teman ya. Kalau ini namanya mesin SPM 2000. SPM 2000? Jadi 2000 itu bisa bikin pipa sampai 2000 km atau 2 meter. Wow. Iya. Ini kebetulan kita lagi produksi pipa 2000 itu tadi. Oke. 5 meter-nya 2 meter. 5 meter-nya 2 meter. Ini biasanya kalau misalkan untuk proses, Mas, ini berapa lama satu pipa? Misalkan, contoh yang katakanlah berapa tadi? 2 meter-nya. 2 meter. Nah, kalau kenyempatan mesinnya kurang lebih sekitar 0,7 meter per menit. Jadi dalam sehari itu bisa keluar 4 sampai 5 pasang. 4 sampai 5 pasang ya? Dengan panjang 20 meter per 4 pipanya. Kalau ini area proses pipa. Proses pipa. Jadi, lepah pipanya dibikin. Kemudian dipotok. Ya. Yang kurang berkembar. Kemudian ada proses berikutnya. Apa itu namanya? Kalau ini ada proses seperti infesik. Infesik itu merapikan untuk utuh kita. Jadi, kalau dipotongkan pasti kita rata. Ya, betul. Jadi, kita rapikan melalui infesik. Jadi, bubur utuhnya. Oh, biar halus lah ya. Biar halus. Biar halusnya kayak gitu ya. Karakata Wapidastris dilengkapi dengan 2 fasilitas produksi pipa. Untuk memproduksi 2 jenis pipa yang berbeda. Yang pertama adalah 4 unit mesin pipa spiral atau SPM. Yang menghasilkan pipa las spiral berkualitas tinggi dengan teknik spiral atau welding. Dan yang kedua adalah satu unit mesin las pipa resistensi listrik berkecepatan tinggi. Ia memproduksi pipa las baja longitudinal berkualitas tinggi dengan menggunakan resistensi listrik. Setiap unit mesin pipa spiral memberikan jangkauan kemampuan produksi yang unik. Sehingga secara bersama-sama menghasilkan kemampuan untuk memproduksi berbagai macam pipa las spiral. Mulai dari diameter luar 12 inci hingga 80 inci dan panjang 52 meter. Oke teman-teman nih sekarang beda lagi. Ini sama Mas Duwirzai. Kalau misalnya Mas Durjah pernah menjawab di bagian apa nih Mas namanya? Di bagian coating. Bagian coating ya? Coating itu bagian apa sih Mas? Anti coating itu fungsi buat anti korosi. Anti korosi oke. Satu lagi buat pemberat. Buat pemberat? Iya. Kalau disini pas kita diproduksi ini adalah produksi pemberat. Complete white coating. Oke. Complete white coating ini fungsinya untuk pemberat di laut Pak. Jadi di area laut, jadi biar pipa nggak ngapung. Jadi dengan satu pipa 14 inci ini dengan tiga 4 mini, 4 cm itu bisa beratnya sampai 1,8 ton. Oh bisa jadi seberat itu ya? Karena materialnya itu air and on. Jadi densitinya 4,5 ton. Siap. Setelah melihat proses produksi pembuatan sampai dengan jadi. Nah sekarang ini adalah tahap finishing terakhir. Dimana pipa-pipa baja yang luar biasa besarnya ini tentunya akan dimuat ya untuk dikirimkan ke beberapa supplier. Dan kebetulan ini katanya mau dikirim ke Kalimantan. Jadi untuk satu mobil itu bisa muat 10, 6, bahkan sampai dengan 12 ya tergantung pengaturan. Kita akan coba-coba prosesnya menuju ke sana ya. Nah jadi ini lalu proses loading ini proses terakhir kita di periwatan pipa baja. Setelah pipa jadi melalui proses yang tadi kita lihat, pipa tersebut akan dimuat ke trailer untuk dikirim ke customer. Jadi tergantung customer-nya juga mau dikirim langsung ke pabrikannya atau melalui pelabuhan. Kalau yang kebetulan sekarang ini yang kita lihat mau dikirim ke pelabuhan Pelindo di Cuandang. Oke baik. Nah kalau misalkan ini kan gede-gede nih ya. Mungkin saya nanya Pak Rudy kali ya penanggung jawab di sini. Ini Pak kalau misalkan ini ukuran pipanya berapa ini Pak? 36 in ya Pak ya. 9, 14. 36 in x 6 meter. Nah Pak Rudy ngomong-ngomong soal pipa ini pernah rekor berapa meter Pak buat pengiriman pipa ini? Sampe panjang 56 meter. 56 meter tanpa putus? Tanpa putus. Jadi tadi kita ngirim 30 meter ke batang nanti di pelabuhan di join. Jadi 6 meter buah naik ke kapal tongkangnya. Oh sampe seperti itu ya. Wah luar biasa sekali. Ternyata prosesnya cukup panjang ya. Untuk pembuatan sampe dengan pengiriman. Nah jadi seperti yang kita lihat struktur bangunan yang mungkin temen-temen lihat pipa-pipa baja ya dari sini ya asalnya. Oke sekarang kita akan coba eksplor lagi. Oke akhirnya selesai juga berkeliling nih temen-temen. Dan ternyata pengalaman pertama luar biasa banget ya. Bisingnya itu gak tahan. Jadi untuk mas Karian kayaknya kuat banget mas. Iya udah. Berapa lama kerja di sini? Kalau saya tuh udah mau masuk 5 tahun mas. Masuk? Jadi banyak hal baru lah ya. Banyak hal baru ya. Keman dunia kerja juga banyak hal baru juga. Siap, siap, siap. Nah itu dia temen-temen ya. Jadi seru banget ternyata traveling ataupun juga berjalan-jalan ke pembuatan pipa baja. Jadi sampai sekarang saya ke Bobos ngomongnya masih kencang nih mas. Saking kencang jadi sana. Semoga informasinya bisa membantu buat temen-temen ya. Untuk melihat seperti apa nih kemegahan tentunya. Terutama ini kan kawasan baja semua yang masih diciligoni ya. Makanya dijuduki kenapa Ciligoni sebagai kota baja. Terima kasih banyak temen-temen sudah nonton. Maksudnya juga terima kasih banyak sudah menemani saya buat jalan-jalan di sini. Kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih telah menonton.